Oke teman-teman so, di video kita kali ini masih main anime adventure dan ya gue akan showcase Koichi karena udah banyak banget yang minta Koichi bang Karena Koichi bagus bang, dia bisa nge-slow gitu kan Jadi ya kita akan liat Koichi temen-temennya, gue tinggal dikit lagi nih Takedown, abis itu kita bisa langsung nyoba, by the way gue langsung dapet S, anjir liat gak sih? Ini hoki parah sih Gue S bro, SPA-nya bro gila, ini unit slow, tapi SPA-nya S ini biasanya bagus sih Jadi ya oke kita akan coba aja temen-temen ya, gue akan evolve dulu By the way untuk bahan evolve-nya kalian mesti beli disini juga ya Tapi dia belinya mesti yang telor, dia bentuknya kayak telor gitu cuy Jadi ini, nah ini, ini telorin nih, ekko-ek ya Lalu yang ini buat Josuke, tapi tadi gue gacha Josuke, liat gem gue Abis, gue gacha 20 ribu Josuke gak dapet, imagine gak sih? Sedih banget, anjir lah Jadi yaudah lah, gue mesti farming gem lagi untuk dapetin Josuke Baru abis itu kita baru bisa Josuke temen-temen ya, kayaknya Josuke mungkin 2 hari lagi sih Untuk sekarang Koichi dulu lah ya, karena gue pengen evolve dia cepet-cepet oke Ya, sekarang gue akan kelarin takedown-nya dulu Baru abis itu kita akan Shoke, Shoke Ya, jadi ini Koichi waktu belum evolve temen-temen ya Gila efeknya aja udah keren sih Gue suka buat efeknya Dan circle echo-nya gede anjir Untuk unit slow ini lumayan bagus sih Uh, efeknya liat gak sih? Ini kalau misalkan belum di-upgrade ya Gue lebih suka lagi efeknya kalau dia belum di-upgrade sih Kayak, entah kalian liat deh Nih kalian liat tuh What the hell is that? You see? Itu bagus, efeknya bagus banget anjir Dan dia harganya murah juga sih Kalian liat tuh Damage-nya sih ya Ya, yaudahlah ya, damage-nya segitu-segitu doang Karena ya, dia unit support ya Di-update kali ini tuh hampir semua unit support Jadi, damage-nya emang gak ada yang gede-gede banget Kecuali Kira ya Kira tuh kayak semi-semi support Tapi dia ada damage-nya lah Istilahnya gitu Tapi kalau kayak yang kemarin Gosuke, Shirohan Terus ini Koichi, ini juga support juga Jadi, ya damage-nya gak ada yang gede-gede banget Tapi, damn Efeknya gila, keren banget sih Efeknya gue suka banget sih Sumpah Oke, ini kayaknya udah cukup sih Sampai segini 50 udah belum sih Gue tunggu deh sampai wave 30-an deh Baru abis itu kita akan evolve temen-temen ya Oke Sekarang kita langsung evolve aja temen-temen ya Koichi Ya, gue udah kelar nih ya Tadi pake echo egg Ya, sisanya standar lah ya Oke, langsung aja 25% attack Plus Echoes egg 3 dan 3-freeze Oh my god Jadi, echoes pak Jadi, tadi pas sebelum evolve deh Cuma sampai echoes egg 2 doang Ya, jadi sekarang Kapal udah evolve jadi echoes egg 3 Sama 3-freeze ya Dan ya, damage-nya kecil Karena sekali lagi deh unit support ya 25% attack doang Evolve Oh, anjir Echo-nya keren Gila, Echo Echo egg 3-nya keren banget Anjir Oke, 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 oke Kita lihat jadi apa Oh my god Attack speed-nya 7 bagus banget sih S+, anjir Gila, OP banget Oke SPA-nya S+, Ya, damage-nya cuma A- doang Range-nya A+, temen-temen ya Dan karena dia ini unit slow Gue akan sekalian bandingin sama Emily ya Tapi Ada bagusan nih si Koichi nih Setau gue si Koichi ini nih Unit slow Tapi dia hybrid Jadi mirip-mirip kayak Perona gitu lah Makanya gue akan Coba untuk bawa Perona aja deh Gue bawa Perona deh ya Gue bawa Perona Karena Perona mirip-mirip Mirip-mirip sama kayak Echoes Act 3 Cuma bedanya Kalau Perona itu emang dari awal udah Heal unit Sedangkan Si Echoes Act 3 ini hybrid Jadi ya akan Kita-kita-kita bandingin aja Oke Oke Jadi kita langsung coba ya temen-temen ya Koichi Ini unit slow Ini kita langsung aja pak Apakah dia dari awal nge-slow? Sepertinya tidak Eh, wait Dia dari awal kayaknya gak nge-slow deh Bentar, bentar Dia buset damage-nya awal-awal sakit gede juga loh guys Damage-nya awal-awal 10 ribu anjir Buset lebih gede daripada Rohan Lebih gede daripada Kira anjir What the hell Padahal ini gue bukan S loh Cuman A doang Bukan A plus malah A doang cuy Kok bisa damage-nya gede banget ya? Awal-awal Alright, alright Atau ke-slow temen-temen ya Dia dari awal aja udah nge-slow oke Dan Koichi ini bisa ditaruh 4 Ya jadi Ya Bagus banget sih Untuk unit slow Bisa ditaruh 4 Itu bagus banget temen-temen ya Dan by the way Dia awal-awal belum hybrid Kayaknya mesti sampe Ecos X3 dulu Makanya tadi gue bilang Agak berbeda sama kayak Perona Karena kalo Perona Dia dari awal udah bisa langsung Ya hybrid lah jelas ya Dia heal unit anjir Dari awal udah bisa langsung nyerang Yang flying temen-temen ya Oke Kita langsung aja naikin si Koichi Upgrade yang ke pertama ya Kalian bisa liat Damagenya jadi Rp19.000 Dan SPA-nya masih sama Rp7.2 Dimana bagus banget Karena emang SPA Kalo untuk unit slow Itu Rp7 udah paling bagus sih Karena udah paling pas gitu Untuk nge-slownya Oke Dan range-nya tapi masih burik banget ya Jadi Rp18.3 doang Oke gak apa-apa lah Harganya Rp15.000 Langsung aja pak Upgrade kedua Ecos X3 Oh my god 65% slow Oh iya Jadi dia nge-slownya tuh beda Sama kayak Emily gitu-gitu Kalo kayak Emily tuh nge-slownya Udah pasti gitu Gue gak tau tuh Ini tuh nge-slownya berapa ya Tapi yang pasti Cuman Ecos X3 doang Yang slownya tuh kayak Bertahap ya Jadi pertama tuh kayak cuman berapa 50% Terus Ecos X2 ini sekarang 65% Sampai ntar Ecos X3 Kalo gak salah 80% Itu berapa gitu Tapi ya ntar kita liat aja Oke Ini kita upgrade ke dua dulu Dan damage-nya J22.000 SPA bagus Semayang sama Dan range-nya J21.5 Oke lah Harganya Rp2.000 Ecos Gila liat gak sih Circle EW tambah gede pak Nice banget sih ini sih Oke upgrade ketiga 28.000 6.8 Hmm oke SPA turun ya Aduh kurang nih Kurang nih kalo SPA turun gini nih Apa gara-gara gua S S plus ya anjir SPA S plus Aduh Gak apa-apa lah Oke range-nya 23.6 Harganya Rp3.000 Langsung aja harganya Rp4.500 Kita upgrade aja temen-temen Nah ini dia Upgrade yang kelima Ecos X3 80% slow guys Gila gak sih Damn Itu baru 65% guys Kira-kira Kayaknya si Emily juga sekitar segitu deh 65% deh Karena ini mirip-mirip kayak Emily nih Dia lamban banget Oke Ecos X3 80% slow Terus damage-nya jadi Rp47.000 SPA-nya Rp6.800 Tetep sama Range-nya jadi Rp29.000 Harganya Rp6.000 Dan tambah gede lagi Circle EW-nya Oh my god Efeknya gila keren banget ini Minggir Minggir Gak keliatan Efeknya Oh my god Gila Lihat gak sih efeknya keren banget Hmm Cuman dia gak ada ngomong-ngomong ya Ecos X3 Freeze Gak ada kayak gitu coy Aduh sayang banget Apa ada ya Gak ada gak ada Gak ada ngomong-ngomong Gak ada ngomong 3 freeze gitu-gitu Gak ada ya Aduh kalau ada bagus banget sih Cuman efeknya sih udah oke sih Kalian bisa liat tuh ya Anjir efeknya keren banget sumpah Entah kenapa Update Jojo kali ini tuh Gue suka banget sama efek-efeknya pak Liat efeknya keren banget anjir Oke Kita langsung upgrade aja temen-temen Upgrade yang ke 6 Berarti sekarang Damage-nya jadi 58 ribu SPA-nya Aduh turun lagi 6,3 Aduh Duh Duh Ini gawat ya SPA-nya sampai 6,3 gini nih Karena Dia terlalu cepet pak nyerangnya pak Ntar jadi nge-slownya tuh Jadi gak maksimal Tapi ya Ya gak apa-apa lah Dan Ya range-nya jadi 30 Oke harganya 7,500 Upgrade yang ke 7 Damage-nya jadi 77 ribu Damage oke juga sih Untuk unit slow aja Damage-nya udah lebih bagus Daripada Yoshina Anjir Buset dah Oke 77 ribu SPA masih lama 6,3 Range-nya jadi 31 Harganya 10 ribu Oke Upgrade yang ke 8 Ya Damage-nya 100 ribu Damn ini bagus sih Lumayan loh Damage-nya loh Walpun dia unit support ya 116 ribu Lalu SPA-nya 6,3 Dan range-nya jadi 32 Harganya 20 ribu Oke Dan itu terakhir temen-temen ya Ya Oke lah Damage-nya Damage-nya lumayan bagus ya Karena sampai 100-100 ribuan ya Temen-temen ya Dan Uh gila 80% kayak gimana Gue penasaran anjir Kita lihat 80% Selamban apa pak Lihat ya Hampir gak gerak guys Lihat Imagine Jadi lebih lambat lagi Daripada 65% pak ya Tuh Dan dia bisa nyerang air unit By the way temen-temen ya Kalau kalian lihat nih Dia bisa nyerang air unit Bisa nyerang flying Lihat gak sih Gila Jadi ini Unit Slow Hybrid Pertama kayaknya Unit slow hybrid pertama deh Kayaknya gak ada deh Unit slow hybrid Kecuali dia deh Adanya Perona nih Perona tapi dia kan heal unit ya Emang dari awal Ya kita bandingkan Perona dah Tuh Perona lihat damagenya berapa Cuma 30 ribu temen-temen ya Tandanya 5 detik Ya SPA nya Dan udah gitu Dia juga Range nya 31 Ini 32 Lebih gede dikit lah temen-temen ya Cuma damage nya sih Lumayan ya Untuk unit slow loh ini loh Imagine Dan dia Karena dia physical Jadi kita bisa pake Buff on wind temen-temen ya Lumayan nih Ngebantuin damage nya Mungkin damage nya sekitar Kayak mirip-mirip Rohan lah ya 500 ribuan totalnya mungkin ya Kita coba aja oke By the way Ini si Koichi Itu dia Multi hit loh guys Kalau gue perhatiin ya Lihat nih Tuh Multi hit 3 kali loh Gila Damn ini unit Unit slow bagus sih Anjir Wah gue bingung nih Antara ini Sama Emily Mana yang paling bagus ya Sebenernya dua-duanya bagus sih Cuma Koichi ini Karena dia bisa Bisa nyerang Air unit Sama abis itu dia Ngeslownya 80% Lihat tuh Itu lamban banget guys Lihat gak sih Udah kayak Udah kayak time stop anjir Sumpah udah kayak time stop Jadi ya gimana ya Sebenernya gue masih lebih suka Emily sih Karena Yang pertama jelas ya Emily tuh kan Dia kan Dia lurus gitu kan Dia pake lane AOE Dan itu gue suka banget Untuk unit Untuk unit slow Yang pake lane AOE Itu gue suka banget Entah kenapa Karena dia bisa ngejangkaunya Lebih panjang gitu kan Sedangkan kalo kayak Circle AOE gini ya Ya kan bisa liat lah tuh Tuh kan Kenanya kayak cuman Ya kadang-kadang cuma satu doang Kadang-kadang cuma kena dua doang Ya gitu lah temen-temen Cuman Ini lumayan bagus sih Karena dia 80% slow pak Jadi Ya gue bisa bilang Ini hampir seimbang sama Emily lah Cuman Emily masih on top sih Kalo menurut gue ya Kalo menurut kalian Lebih bagus Si Koichi Ya gak apa-apa Silahkan Silahkan dapetin aja Karena emang Damagenya lumayan juga Liat tuh Udah 95% Udah 200 ribu Damagenya pak Jadi ini untuk ngebantuin damage Boleh banget sih Boleh banget sebenernya Cuman ya itu tadi Sayangnya dia Circle AOE gini nih Gue rada-rada gimana gitu Cuman kalo rada gede gini Boleh juga sih Lumayan lah temen-temen Ya udah gitu lah 80% lagi Anjir lah Dan ya Dia cuma bisa taruh 4 Itu lagi sayangnya Sayang yang kedua temen-temen ya Dia cuma bisa taruh 4 Kalo 5 Wah udah sih Gue bisa bilang ini bisa bersayang sama Emily sih Kalo bisa taruh 5 ya Cuman ya terlalu OP sih Karena Emily tuh kan unit limited gitu kan Ini enggak So ya Itu dia temen-temen Untuk Koichi Kita akan buff lagi disini Pake Orwin aja Eh apa apa Pake Orwin kita buff Pake si 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 Griffith Griffith Nah Gue gak bawa OC lagi Anjir gue lupa bawa OC pak Ya tuh udah cukup lah ya Segitu aja udah cukup Liat damage nya udah 400 ribuan lebih Ini kalo ada OC Ya 500 ribu lah Mungkin sekitar segitu temen-temen Ya gila untuk unit Untuk unit slow Ya Dengan damage 500 ribu Itu boleh banget sih guys Itu boleh banget co Gila sih Lumayan banget sih Ini bisa ngebantu banget Buat di turnamen Bisa ngebantu banget Buat di Infinite Castle gitu kan Karena dia 80% Anjir Lemot banget 80% tuh udah kayak literally Berhenti anjir Gila sih So ya Itu temen-temen ya Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton Darum Seakhir Gue rekomen banget Koichi kalo kalian mau dapetin Dan Ya lumayan bagus juga Kalo misalkan kalian belum punya Emily Atau misalkan kalian belum punya Slow unit yang bisa nyerang air unit Nah itu Ya gue sangat saranin Koichi sih Kalo kalian ngincer Perona Kan Perona ini kan Limited ya guys Jadi emang agak sulit sih Jadi mendingan Koichi aja sih Karena Koichi damage nya Sakit Ya Dia biasanya sakit loh ini Untuk unit slow Dan dia juga Bisa nyerang air unit Begitu 80% slow lagi Jadi ya Oke lah So ya Thank you Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua nonton Darum Seakhir Like jika yang suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika mau Gak usah disuai Kita kena lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao Bye bye Baby baby run Baby baby run Baby baby run Inai day Baby baby run No I won't run Sub indo by broth3rmax